Hamas peringatkan Israel dengan rudal lebih jauh. Sayap kelompok bersenjata Hamas mengatakan akan meningkatkan intensitas serangan dan menembakkan roket ke kota Asdod dan Bersheba di Israel. Hal itu akan dilakukan jika tentara Israel terus melakukan serangan udara terhadap bangunan sipil di Gaza. Sedikitnya, lima warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak Senin kemarin malam dalam aksi kekerasan terburuk antara kedua belah pihak sejak Perang 2014 silam. Eskalasi terjadi setelah tujuh warga Palestina tewas pada minggu kemarin dalam sebuah operasi rahasia Israel yang ditanggapi Hamas dengan tembakan roket dari Gaza. Peningatan Hamas untuk memperluas jangkauan tembakan roketnya dikeluarkan pada selasa kemarin. Beberapa jam sebelumnya, roket dari Gaza menewaskan seorang pria Israel dalam serangan langsung ke sebuah bangunan perumahan di kota pesisir Askelon. Reket itu ditembakkan setelah serangan udara Israel menghancurkan gedung Al-Aqsa TV milik Hamas di Gaza pada Senin malam kemarin. Juru bicara sahib militer Hamas Abu Ubaidah mengatakan dalam sebuah pernyataan, Askelon telah menerima sebuah tembakan sebagai respon terhadap pengembangan bangunan sipil di Gaza. Astut dan Bersheba adalah target berikutnya jika musuh terus membombardir bangunan sipil. Dari tiga kota itu, Askelon merupakan yang paling dekat dengan Gaza. Sementara itu, Al-Aqsa TV menyiarkan rekaman video yang menunjukkan pejuang Palestina tengah menargetkan bus tentara Israel di timur Jabalia dekat perbatasan jalur Gaza. Gendaran itu meledak beberapa saat setelah tentara Israel turun. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan para pejuangnya mampu menargetkan bus dekat pemukiman Miflasim dengan menggunakan rudal kendali anti-tank kornet. Hamas menegaskan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan Israel di timur Kanyonis pada minggu malam kemarin yang menewaskan pejuang Palestina. Berbicara kepada Al-Jazeera Ali Abu Nimah, setelah seorang pendiri situs elektronik Intifada mengatakan video itu berfungsi sebagai peringatan bagi Israel. Mereka justru membiarkan semua tentara turun dari bus kecuali satu orang yang terluka untuk mengirim pesan ke Israel bahwa Lihat kami memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan yang luar biasa kepada kalian, tapi kami tidak ingin menimbulkan eskalasi. Tentara Israel tidak mengkomentari video itu, Abu Nimah menambahkan Israel telah menargetkan orang-orang Gaza dengan teror, pengeboman, dan pembunuhan. Mereka telah menjadikan penduduk mereka sendiri sebagai target operasi pembalasan dari faksi-faksi perlawanan Palestina. Palestina memiliki sebuah pasukan elit yang ditakuti oleh pasukan Israel, di mana pasukan ini diklaim memiliki 30.000 pasukan serta ribuan roket. Walaupun faktanya tentara Israel lebih kuat, nyatanya mereka hampir tidak bisa memusnahkannya, walaupun Israel telah mengerahkan segala cara. Melansir 24h.com.vn, pada kami selalu mereka adalah pasukan militer Hamas dari Brigade Al-Qasam. Hamas dianggap lawan tangguh bagi Israel karena angkatan udaranya yang kuat dan jaringan intelijennya yang terkenal. Dalam pertempuran beberapa hari, Israel mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan Hamas. Mereka merobokkan tiga bangunan Hamas di Gaza dan menewaskan 11 anggota berpangkat tinggi serta 30 pejuang Hamas. Meski demikian, faktanya Israel tidak pernah bisa memusnahkan Hamas karena cabang-cabang bersenjata organisasi itu beroperasi dengan sangat diam-diam. Mereka membaur dengan rakyat Palestina, hal itulah menyebabkan pertempuran Israel dengan Hamas selalu memakan korban. Karena Israel melakukan serangan dengan pukul rata semua rakyat Palestina. Sebaliknya, Hamas bisa dengan mudah membuat Israel keteteran dengan meluncurkan lebih dari 1.500 rudal ke wilayah Israel hanya dalam tiga hari. Hamas dianggap sebagai organisasi Islam bersenjata terbesar di Timur Tengah dan terbesar di Palestina saat ini. Didirikan pada 1987 sebagai organisasi muslim sunni Palestina. Hamas telah berkembang semakin kuat pada tahun 2006. Hamas memenangkan pilihan resmi di Palestina, mengambil kendali langsung atas Palestina dan melancarkan serangan berulang kali terhadap Israel. Tujuan yang dikejar Hamas adalah penghancuran total Israel, pembebasan tanah Palestina yang diduduki Israel. Barat termasuk Amerika Serikat dan negara sekutu yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Rusia, Suria, Turki, Cina, dan beberapa negara lain tidak memandang Hamas sebagai teroris. Pada Desember 2018, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak Resolusi AS yang mengutuk Hamas sebagai organisasi teroris. Kekuatan militer utama Hamas yang secara langsung menyerang Israel dikenal sebagai Brigade Al-Qasam. Anggota Brigade Al-Qasam bekerja menyamar, menyempunyikan identitas dan posisi mereka di dalam organisasi sampai kematian mereka. Menurut sumber militer Israel, Brigade Al-Qasam memiliki tentara sebanyak 30 ribu orang, memiliki sekitar 7 ribu roket, 300 senjata anti-tank, dan 100 rudal anti-pesawat. Brigade Al-Qasam juga memiliki puluhan jet tempur tak berawak. Yang paling elit di jajaran pasukan adalah pasukan khusus G-400 yang berspesialisasi dalam melakukan misi pertempuran laut. Terima kasih telah menonton!